Sederlun pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada Rabu malam 19 Oktober 2022. Sebanyak 21 unit mobil pemadam dan 90 personil dikerahkan dalam proses pemadaman ini. Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center Ambruk dalam kurun waktu sekitar setengah jam tatkala api masih berkobar di bagian paling atas masjid. Kondisi kubah yang terbakar runtuh ke lantai dasar Masjid Jakarta Islamic Center hingga menyisakan rangka. Diketahui, polisi telah mengamankan empat pekerja dari lokasi kebakaran Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Keempat pekerja tersebut masing-masing bernama Burhanuddin, Nano Sumarno, Husmayadi, dan Ardiansyah. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polwibowo mengatakan, Mereka diamankan untuk dimintai keterangan lantaran sesaat sebelum kebakaran terjadi, keempat pekerja sedang melakukan renovasi kubah. Keempat pekerja tersebut akan dimintai keterangan terkait standar operasional prosedur atau SOP keamanan dalam pekerjaan renovasi masjid. Nantinya, polisi akan memastikan apakah ada kelalaian yang dilakukan para pekerja hingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Terima kasih telah menonton!